Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab 2567-2572 Jangan lupa subscribe, like and comment ya, yuk gas ken lur Tercatat dalam buku-buku kuno klan binatang kita bahwa dulu ada alkemis di klan binatang kita Tetapi mereka menghilang perlahan, dan tidak pernah muncul lagi sampai sekarang Kata Raja Iblis Yihei, Chen Ping sedikit mengernyit Dia memiliki aura binatang buas di tubuhnya, dan dia dianggap setengah dari darah ras binatang Jika dia bisa melakukannya, maka ras binatang juga harus bisa melakukannya Chen Ping memutuskan untuk mempelajari dengan hati-hati mengapa para ork tidak bisa menjadi alkemis Jika tidak berhasil, dia akan meningkatkan teknik alkimia Jika tidak Yihei Yaohuang dan yang lainnya akan selalu ditahan oleh umat manusia Dimana Putri Tetua Pei, bawa aku untuk melihat Mungkin aku bisa menyembuhkannya juga, jika aku bisa, biarkan Master Sektehu itu pergi Chen Ping belum pernah melihat Putri Penatua Pei, jadi dia tidak berani melepaskan Master Sektehu Jika Anda tidak dapat menyembuhkan diri sendiri, bukankah Anda akan merugikan pihak lain? Ketika Yihei Yaohuang mendengarnya, dia terkejut dan berkata Hallmaster, apakah kamu juga seorang apotekar? Ini hanya sedikit pemahaman, kamu membawaku untuk melihatnya dulu Chen Ping berkata dengan sangat rendah hati Tapi tepat ketika Yihei Yaohuang hendak membawa Chen Ping untuk menemui Putri Tetua Pei Seorang penjaga bergegas mendekat Jadi bingung, apa yang terjadi? Melihat para penjaga yang panik, Raja Iblis Yihei bertanya dengan murung Melapor ke Demon Emperor, Putri Penatua Pei tiba-tiba sakit parah dan muntah darah Aku khawatir dia tidak bisa mati Penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa Apa? Setelah mendengar ini, Kaisar Iblis Yihei menjadi gugup Dapat dilihat bahwa Kaisar Iblis Yihei telah lama menganggap Putri Penatua Pei sebagai putrinya Pergi dan panggil Penatua Pei dan yang lainnya Jangan lupa untuk memanggil Master Sektehu Kaisar Iblis Yihei berkata kepada penjaga Segera Penatua Pei dan yang lainnya keluar Dan kemudian Master Sektehu juga keluar dari halaman Penatua Pei dan Putri Isa juga sangat cemas Tapi Hu Zhongzu memiliki wajah yang santai, santai saja Master Sektehu, Putriku sedang sekarat Tolong selamatkan dia, tolong Penatua Pei berada di samping Master Sektehu Terus menerus mengemis Dan Zhongzu Hu melirik Chen Ping Lalu berkata, tidak apa-apa untuk menyelamatkan Putrimu Tapi aku belum cukup bersenang-senang dengan gadis itu sekarang Ketika kondisi Putrimu terkendali Kamu harus mengirim gadis itu kepadaku Dan biarkan aku melanjutkannya Ketika Tetua Pei mendengar ini Dia buru-buru menatap Yihei Yaohuang Lagi pula, Yihei Yaohuang adalah orang yang memutuskan masalah seperti itu Yihei Yaohuang lah yang memintanya untuk membawa orang itu pergi sekarang Tetua Pei tidak berani melakukannya Panggil tembakan dan kirim dia kembali Sekte Master Hu, selama kamu bersedia membantu Semuanya terserah kamu Saat ini, Raja Iblis Yihei hanya bisa menahannya dan setuju dengan Master Sektehu Setelah selesai berbicara, Yihei Yaohuang diam-diam melirik Chen Ping Jika Chen Ping tidak setuju saat ini Maka dia hanya bisa melihat Putri Tetua Pei mati Dia harus mendengarkan kata-kata Chen Ping Sebagai anggota kuil Tianlong Yihei Yaohuang tahu bahwa hal terpenting adalah kesetiaan Dan dia tidak boleh melanggar perintah Chen Ping Tapi Chen Ping tidak mengatakan apa-apa Dan Yihei Yaohuang diam-diam menghela nafas lega Melihat Yihei Yaohuang setuju Sudut mulut Hu Zhongzu sedikit terangkat Dan dia tersenyum provokatif pada Chen Ping Chen Ping tidak memperhatikannya Dengan ekspresi tenang di wajahnya Karena dia tidak tahu tentang kondisi Putri Penatua Pei Dia hanya bisa membuat Master Sektehu terkejut Semua orang dengan cepat bergegas ke kamar Putri Hu Zhongzu Dan melihat banyak darah di ruangan itu Putri Penatua Pei pucat saat ini Dan napasnya yang lemah hampir hilang Seperti orang mati Master Sektehu, mengapa ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong bantu saya untuk melihat Ketika Penatua Pei melihat situasi putrinya Dia sudah sangat cemas Kondisi putrimu lebih serius dari yang kukira Tapi bukan tidak mungkin untuk diselamatkan Ini akan memakan waktu sedikit lebih lama Sejak waktunya bertambah Kupikir gaji kita juga harus naik Hu Zhongzu berkata dengan santai Ketika Tetua Pei mendengar ini Dia tercengang Master Sektehu ini jelas mengambil kesempatan Untuk memerasnya Tapi saat ini Bahkan jika itu pemerasan Apa yang bisa dia lakukan? Penatua Pei hanya bisa melihat Yihei Yaohuang Master Sektehu Apalagi yang kamu inginkan Katakan saja Meskipun Yihei Yaohuang sangat marah di dalam hatinya Dia hanya bisa menahan diri dan bertanya Saya ingin menambah jumlah pil binatang menjadi 300 Hu Zhongzu berkata 300 Yihei Yaohuang dan Penatua Pei semuanya terkejut Anda harus tahu bahwa setiap pil binatang mewakili monster Dan 300 pil binatang ini harus mengorbankan 300 monster Meskipun monster-monster ini tidak cerdas dan belum berubah menjadi bentuk manusia Bagaimanapun juga mereka masih ras mereka sendiri Jika menurutmu terlalu banyak Maka undang orang lain Mengatakan itu Hu Zhongzu memberi isyarat untuk pergi Aku berjanji padamu Selama Master Sektehu menyembuhkan Putri Penatua Pei Aku akan berjanji padamu Yihei Demon Emperor hanya bisa berkompromi Melihat kompromi Yihei Yaohuang Hu Zhongzu tersenyum puas Dan siap melangkah maju dan memulai diagnosis dan pengobatan Tunggu Tepat ketika Hu Zhongzu hendak membuat diagnosis dan pengobatan Dia dihentikan oleh Chen Ping Zhongzu Hu menatap Chen Ping dengan heran dan berkata Ada apa denganmu? Kamu tidak perlu melihat gadis ini Dan kamu tidak ingin mengambil pil binatang buas dari sini Untuk orang sepertimu Keterampilan medismu tidak terlalu bagus Dengan penyakit seperti ini Bisa disembuhkan dalam 3 jam Beraninya kau mengatakan itu akan memakan waktu lama Bukannya kamu curang Kamu tidak pandai obat-obatan Chen Ping berkata dengan datar Apa? Keterampilan medis saya tidak bagus Hu Zhongzu tiba-tiba meninggikan suaranya Anda harus tahu bahwa dia memiliki keterampilan medis terbaik Dalam radius ratusan mil Yihei Demon Emperor Apa-apaan orang ini? Apakah Anda berani mempertanyakan keterampilan medis saya? Zhongzu Hu bertanya pada Yihei Yaohuang Yihei Yaohuang sangat malu Memandang Chen Ping dan berkata Tuan Chen, Anda Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata Jangan khawatir Saya bisa menyembuhkan putri Penatua Pei Dan itu tidak akan lama Selama Anda meminum ramuan saya Anda akan sembuh dalam 3 jam Alasan mengapa Chen Ping begitu percaya diri adalah Karena kekuatannya telah pulih dalam waktu singkat Dan dia dapat memurnikan ramuan bermutu tinggi Dan dia masih memiliki agrimoni di tubuhnya Putrimu akan segera sembuh Meskipun agrimoni adalah rumput peri dan tak ternilai harganya Itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan manusia Melihat Chen Ping begitu percaya diri Yihei Yaohuang berhenti berbicara Yihei Yaohuang berhenti berbicara Dan meskipun Elder Pei cemas Dia tidak berani mengatakan apapun Tapi putri Isa memandang Chen Ping dan berkata Chen Ping, jangan menyombongkan diri Ini masalah hidup dan mati Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya dan menunda pengobatannya Aku akan membunuhmu Ketika Yihei Yaohuang mendengar bahwa putrinya berani mengucapkan kata-kata membunuh Chen Ping Matanya langsung melebar Dan dia hendak menegur putri Isa Tetapi Chen Ping menghentikannya Oke, jika aku tidak bisa sembuh dengan baik Kamu akan membunuhku Chen Ping tersenyum ringan Ketika Zhong Zuhu melihat ini Wajahnya memerah karena marah dan dia berkata Oke, karena kamu membiarkan bocah tanpa rambut ini tumbuh untuk melihatnya Biarkan dia melihatnya Aku akan melihat kemampuannya Jika sesuatu terjadi sebentar lagi Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu Aku tidak akan bergerak lagi jika kamu memberiku sesuatu saat itu Hu Zhong Zuhu berdiri di samping dengan tangan di belakang Dia tidak peduli tentang hal lain Dia menunggu untuk melihat lelucon Chen Ping Chen Ping melangkah maju Dengan lembut memeriksa pergelangan tangan gadis itu Lalu berjalan keluar dengan percaya diri Melihat Chen Ping baru saja memeriksa dan kemudian pergi Penatua Pei bergegas menyusul dan bertanya Tuan Chen, putriku Elder Pei, jangan khawatir Aku akan pergi keluar dan memurnikan ramuan Untuk melindungi putrimu dari pemulihan Chen Ping menghibur Penatua Pei Itu hanya omong kosong Penyakit yang begitu serius Jadi mungkin pil bisa disembuhkan Hu Zhong Zuhu mencibir Jika kamu tidak bisa sembuh Itu hanya berarti keterampilan medismu tidak bagus Kamu terlalu bodoh Setelah Chen Ping selesai berbicara Dia langsung pergi ke halaman dan mengeluarkan Shen Nong Ding dari ring penyimpanan Ketika Zhong Zuhu melihat Shen Nong Ding yang dikeluarkan Chen Ping Dia tercengang, matanya tegak, dan dia menatap lurus ke arah Shen Nong Ding Chen Ping Namun, Yi Hei Yaohuang dan Penatua Pei tidak mengerti Jadi melihat Chen Ping mengeluarkan kuali Shen Nong Tidak ada perubahan ekspresi Tetapi Chen Ping bisa menyulap kuali obat dari udara tipis Yang berarti bahwa Chen Ping pasti menyimpan sesuatu di tubuhnya Hentikan sesuatu seperti itu Untuk dapat memiliki hal seperti itu sangat luar biasa Bahkan di dunia surga dan manusia Untuk mengetahui benda penyimpanan semacam ini Anda perlu menggunakan sihir luar angkasa Begitu saja, Chen Ping menyingkirkan Shen Nong Ding Di bawah pengawasan semua orang Dan kemudian mengeluarkan agrimoni juga Saat Chen Ping mengeluarkan agrimoni Zhong Zuhu mengerutkan kening Dan melompat menuju Chen Ping Melihat ini, Kaisar Iblis Yi Hei Segera menghentikan Master Sekte Hu Dengan adanya Yi Hei Yaohuang Mustahil baginya untuk melihat seseorang menyerang Chen Ping Sekte Master Hu Apa yang kamu lakukan? Kata Yi Hei Yaohuang dengan ekspresi muram Agrimoni, itu agrimoni Kenapa agrimoni ini ada di tangan orang ini? Hu Zhong Zuhu berteriak keras Yi Hei Yaohuang memandang Chen Ping Dia tidak tahu mengapa Chen Ping memiliki agrimoni Tetapi Putri Isa tahu Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa Kenapa aku tidak bisa memiliki agrimoni? Apakah agrimoni ini milik keluargamu? Chen Ping menanyai Hu Zhong Zuhu Zhong Zuhu menggelengkan kepalanya Ini bukan dari keluargaku Karena itu bukan rumah kamu Apakah anda yang bertanggung jawab Saya mengambil agrimoni ini dari jalan Chen Ping dengan sengaja memprovokasi Hu Zhong Zuhu Saat ini, Zhong Zuhu sudah memarahi Wu Feiyu dan Zhang Biao Sampai mati di dalam hatinya Dan mengirim mereka untuk memilih agrimoni Tapi sekarang agrimoni ini ada di tangan orang lain Terlalu sia-sia bagimu untuk menggunakan agrimoni Untuk memurnikan ramuan dan merawat gadis ini Aku bisa menukarnya dengan ramuan lain Oke Zhong Zuhu bertanya pada Chen Ping Dia ingin menggunakan ramuan lain untuk ditukar dengan Chen Ping Lagi pula Akan sia-sia membuat alkimia untuk menyembuhkan gadis biasa Dengan rumput peri yang tak ternilai harganya Tapi siapa sangka Chen Ping berkata dengan senyum dingin Dibandingkan dengan kehidupan Ini hanya rumput Tidak ada yang terbuang Seperti yang dikatakan Chen Ping Dia melemparkan agrimoni ke dalam kuali Shen Nong Lalu mencubit jarinya Api roh menari-nari di ujung jarinya Dan kemudian Chen Ping melemparkan api roh ke dalam kuali Shen Nong Buang, itu terlalu boros Apakah kamu benar-benar tahu cara membuat pil Bagaimana kamu bisa berlatih seperti ini dengan agrimoni Melihat alkimia Chen Ping Hu Zhongzu menginjak kakinya dan memukul dadanya dengan kesusahan Dia belum pernah melihat pil pemurnian semacam ini sebelumnya Jika pil itu tidak disempurnakan pada akhirnya Agrimoni juga akan menjadi abu Apakah saya akan mengetahuinya? Terserah anda, benda itu milik saya Dan saya dapat menyempurnakannya sesuka saya Chen Ping membuat Nana Hu Zhongzu terdiam Penatua Pei dan Yao Huang Yihei juga menjadi gugup Mereka belum pernah melihat metode pemurnian ramuan seperti itu Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini Dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa Saya hanya bisa berdoa dalam hati agar Chen Ping berhasil Tetapi Penatua Pei sangat berterima kasih Karena Chen Ping dapat mengambil hal yang tak ternilai Seperti agrimoni dan memperbaikinya untuk putrinya Sepuluh menit kemudian Dengan kepulan asap naik dari kuali Shen Nong Semburan aroma obat meresap ke udara Jika kamu tidak mendengarkan nasehatnya Agrimoni yang bagus akan hancur seperti ini Melihat asap mengepul dari Shen Nong Ding Hu Zhongzu mendengus dingin Bagaimana kamu tahu itu hancur? Bagaimana jika itu terbuat dari pil? Chen Ping mengangkat bibirnya Apakah kamu bercanda? Ini baru 10 menit Bagaimana kamu bisa berhasil memurnikan? Jika kamu berhasil memurnikan Aku akan berlutut untukmu di tempat Master Sektehu tidak percaya sama sekali Itu tidak bisa disempurnakan menjadi pil dalam hitungan menit Oke Chen Ping tersenyum Lalu dengan tenang berjalan di depan kuali Shen Nong Dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan ramuan sebening kristal Dan ada cahaya redup di sekitar ramuan itu Melihat bahwa Chen Ping benar-benar menyempurnakan agrimoni menjadi ramuan Semua orang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka Terutama Hu Zhongzu Yang melihatnya dengan terkejut di wajahnya Tetapi mulutnya penuh dengan ketidakpercayaan Tidak mungkin Ini benar-benar tidak mungkin Kata Hu Zhongzu Dan bahkan berlari ke Shen Nongding Melihat ke dalam ding Dia mari kita lihat apakah Chen Ping telah merusaknya Kamu tidak perlu membacanya Ini ramuan obat yang terbuat dari agrimoni Aura dari ramuan ini juga memiliki bau agrimoni di dalamnya Sebagai seorang apoteker Kamu tidak bisa mendeteksinya Kan? Kata Chen Berkata dengan senyum datar Nyatanya, Zhongzu Hu menyadarinya saat Chen Ping mengeluarkan ramuan itu Tapi dia tidak mau mempercayainya Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Zhongzu Hu masih tidak percaya bahkan jika faktanya tepat di depan matanya Jika kamu tidak bisa melakukannya Bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya Kamu hanya katak di dalam sumur Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang mustahil Saya telah memperbaikinya Anda dapat berlutut dan bersujud kepada saya Benar Chen Ping menatap Zhongzu Hu dengan bangga dan bertanya Nak, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk memurnikan agrimoni menjadi ramuan dalam waktu 10 menit Ramuanmu pasti tidak berguna dan tidak berpengaruh sama sekali Aku tidak percaya bahwa filmu ini dapat menyembuhkan penyakit gadis ini Master Sekte Hu berdebat dengan keras Bagaimana mungkin Master Sekte dari Sekte Kuali Giok yang agung berlutut di depan Chen Ping, seorang anak nakal Dalam hal ini, maka saya akan meyakinkan Anda Setelah Chen Ping selesai berbicara Dia memberikan ramuan itu kepada Penatua Pei dan berkata Penatua Pei, berikan ramuan ini kepada putri Anda Dalam waktu 3 jam, putri Anda pasti akan sembuh Penatua Pei dengan bersemangat mengambil ramuan itu Dan kemudian semua orang memasuki ruangan Menyaksikan Penatua Pei mengambil ramuan itu untuk putrinya Saat ini, ada keributan di halaman Seolah-olah ada yang membicarakan sesuatu Ada apa, kamu berteriak Yihei Yaohuang tiba-tiba berkata dengan marah saat mendengar diskusi di halaman Aku akan keluar dan melihat-lihat Putri Isa berjalan keluar ruangan Dan melihat beberapa pelayan di halaman melihat ke atas dan menunjuk Putri Isa mendonga dan menemukan ada beberapa awan lagi di langit di atas halaman Awan-awan ini masih dalam warna berbeda dan sangat indah Ayah, ayah, datang dan lihat Putri Isa tidak bisa menahan teriakan keras Mendengar teriakan Putri Isa, semua orang keluar ruangan Dan mereka terkejut saat melihat awan di langit Yaohuang, ini adalah penglihatan dari surga Akankah sesuatu yang besar terjadi? Penatua Pei berkata dengan wajah penuh keterkejutan Kaisar Iblis Yihei tidak berbicara Tetapi hanya melihat ke atas dengan tatapan kosong Tapi Master Sektehu tertegun sejenak setelah melihat awan di langit Dan berkata dengan tak percaya Dan Cloud ini, apakah ini membentuk awan dan... Bahkan Chen Ping sedikit terkejut saat ini Dia tidak menyangka bahwa Agri Moni layak menjadi rumput abadi Hanya 10 menit pemurnian Secara tak terduga membentuk awan pil yang begitu besar Dan Yun, apa itu Dan Yun? Yihei Yaohuang sedikit bingung Dia belum pernah mendengarnya Pil Cloud hanya diproduksi saat pil dimurnikan Tetapi tidak setiap kali pil dimurnikan Awan pil muncul Munculnya awan pil ini membuktikan bahwa pil yang dimurnikan itu bermutu tinggi Semakin tinggi mutu pilnya pil Semakin besar awan pil, semakin tinggi Yaohuang, ini seharusnya karena keterampilan alkimia Tuan Chen yang luar biasa Jika itu adalah orang lain Saya khawatir dia tidak akan bisa menyempurnakannya sama sekali Ada sesuatu dalam kata-kata Yihei Yaohuang Dan jelas bahwa dia mengatakannya kepada Master Sektehu Pada saat ini, Zhongzhuhu memiliki 10.000 kuda berlumpur yang berlari kencang di jantungnya Sekarang awan pil telah muncul Itu membuktikan bahwa pemurnian Chen Ping adalah pil bermutu tinggi Benar-benar bermutu tinggi Dan itu sama sekali bukan pil limbah Sekarang Master Sektehu hanya memohon agar ramuan Chen Ping tidak menyembuhkan Putri Penatuapei Meskipun ramuannya sudah lanjut, jika obatnya tidak sesuai dengan gejalanya, tidak ada gunanya di tingkat lanjut Tetapi pada saat ini, teriakan heboh tiba-tiba datang dari ruangan Nona sudah bangun, Nona sudah bangun Diiringi dengan teriakan, semua orang bergegas ke kamar dan melihat bahwa Putri Penatuapei telah membuka matanya dan wajahnya jauh lebih cerah Putri, kamu, kamu akhirnya bangun Tetuapei menangis dan bergegas maju Ayah, Putri Penatuapei juga menangis Setelah beberapa saat, Penatuapei berlutut di depan Chen Ping sambil berkata Tuan Chen, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa Dan berbaring, setelah bertahun-tahun, tubuhnya perlu pulih perlahan Chen Ping membantu Penatuapei berdiri Penatuapei menganggup, secara pribadi membantu putrinya bangun dari tempat tidur Dan kemudian perlahan mulai berjalan Yi Hei Yaohuang juga sangat senang melihat Putri Penatuapei telah pulih Terutama Putri Isa, cara dia memandang Chen Ping sekarang telah sedikit berubah Dia tidak menyangka manusia yang rendah hati ini memiliki keterampilan medis dan kasih sayang yang luar biasa Dia bisa dengan ceroboh melawan Zong Zuhu untuk seorang gadis yang tidak relevan Ramuan telah dipraktikan, dan orang itu telah disembuhkan Bukankah seharusnya kamu berlutut? Chen Ping menatap Zong Zuhu dan berkata Master Sekte Hu sedikit terkejut Dan kemudian berkata Nak, aku adalah Master Sekte Agung dari Kuali Giyok Bagaimana aku bisa berlutut untukmu? Jangan bermimpi, aku hanya bercanda sekarang Kamu ingin menipu? Chen Ping menyipitkan matanya sedikit Aku curang Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu hanya mengandalkan Shen Nong Ding dan Agri Moni di tanganmu untuk menyembuhkan gadis itu? Jika Anda memberikannya kepada saya Saya dapat memberi Anda posisi sebagai penatua di Sekte Kuali Giyok Hu Zong Zuhu menyukai Kuali Chen Ping Shen Nong Dan tanpa malu-malu mulai memintanya Chen Ping mencibir, apakah kamu layak memiliki Kuali Shen Nong? Jika kamu tidak berlutut hari ini, kamu tidak akan pernah keluar dari kota kekaisaran ini Hahaha, nak, kamu terlalu gila Mungkinkah kota kekaisaran ini milikmu? Tidak, Kaisar Iblis Yi He ada di sini Apakah menurutmu dia berani mengatakan hal seperti itu? Zong Zuhu tertawa keras Dia tahu bahwa Kaisar Iblis Yi He tidak akan pernah berani melakukan apapun padanya Sejauh menyangkut ancaman Chen Ping, dia dapat sepenuhnya mengabaikannya Sejauh menyangkut kekuatan Chen Ping saat ini Master Sekte Hu tidak memperhatikan sama sekali Master Sekte Hu, jika kamu tidak berlutut Kamu benar-benar tidak akan bisa meninggalkan kota kekaisaranku Yi He Yaohuang berkata dengan wajah dingin Di depan Chen Ping dan Hu Zong Zuhu, Yi He Yaohuang tanpa syarat mematuhi kata-kata Chen Ping Hu Zong Zuhu bukan apa-apa Pada awalnya, rasa hormat kepada Hu Zong Zuhu hanya karena meminta orang lain Master Sekte Hu tertegun sejenak, senyumnya membeku di wajahnya Dia menatapi Yi He Yaohuang dengan tidak percaya dan berkata Yi He Yaohuang, apa maksudmu? Apakah kamu ingin membuat musuh dari Sekte Kuali Gyo kita karena ini? Kamu harus tahu konsekuensi menjadi musuh Sekte Kuali Gyo kita Pada saat itu, tidak ada yang akan memurnikan pil untuk kota kekaisaranmu Dan mungkin seseorang akan bersatu dengan kota kekaisaran lain untuk melarangmu secara langsung Hu Zong Zuhu mengancam Yi He Yaohuang Tapi dia sama sekali mengabaikan sikap Yi He Yaohuang terhadap Chen Ping Kemampuan Chen Ping untuk menegur Yi He Yaohuang seperti anak kecil Itu menunjukkan bahwa sikap Yi He Yaohuang terhadap Chen Ping Sepuluh kali dan seratus kali lebih hormat daripada perlakuannya terhadap Hu Zong Zuhu Bahkan jika saya dilarang sekarang, Anda masih harus berlutut kepada Tuan Chen Setelah Yi He Yaohuang selesai berbicara Aura mengerikan keluar dari tubuhnya Dan aura ini penuh dengan bau darah, jenis kekerasan para ork Merasakan aura Yi He Yaohuang, tubuh Hu Zong Zuhu bergetar lagi dan lagi Dia tidak tahu mengapa Yi He Yaohuang ini tidak akan ragu untuk menjadi musuh dirinya sendiri Dan seluruh kota kekaisaran demi keamanan bocah seperti Chen Ping Berlututlah, kamu bisa pergi Kalau tidak, Chen Ping menatap Zong Zuhu yang gemetar di sekujur tubuhnya Dengan niat membunuh yang kuat di matanya Master Sektehu mengertakkan gigi Wajahnya memerah, dan akhirnya berlutut tak berdaya Setelah bersujud kepada Chen Ping Master Sektehu menatap Chen Ping dengan marah dan berkata Ingat, aku akan membayarmu dua kali lipat atas penghinaan hari ini Master Sektehu pergi Dan Raja Iblis Yi He He menatap Chen Ping dengan penuh semangat dan berkata Tuan Chen, saya benar-benar tidak menyangka keterampilan Alkinia Anda begitu bagus Mulai sekarang, ramuan di kota kekaisaran saya tidak perlu lagi dibatasi oleh orang lain Sumber daya dan hormati sekarang Chen Ping adalah seorang apoteker Dan keterampilan Alkinia jauh lebih baik daripada apoteker lain Tidak perlu meminta bantuan lagi Tapi Chen Ping tersenyum pahit dan berkata Meskipun saya tahu bagaimana memurnikan obat Tidak mungkin untuk tinggal di sini dan memurnikan obat untuk Anda sepanjang waktu Anda harus melatih ahli obat Anda sendiri Lihat pavilionnya, sepertinya aku bisa menguraikan rahasia Mengapa Ras Org tidak bisa menjadi seorang apoteker Ketika Yi He Yaohuang mendengar bahwa Chen Ping ingin membantunya melatih seorang apoteker Dia segera membawa Chen Ping ke pavilion Zhang Shu dengan penuh semangat Tuan Chen, saya akan menyewa penerjemah untuk Anda Semuanya tertulis di klan binatang buas saya Anda tidak dapat memahaminya Yi He Yaohuang berkata kepada Chen Ping Tapi Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata Tidak, saya bisa memahaminya Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk menjaga pintu Dan jangan biarkan orang mengganggu saya Bisakah Anda memahaminya? Yi He Yaohuang memandang Chen Ping dengan kaget Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Ping memahami karakter Org Tapi setelah dipikir-pikir Chen Ping memiliki aura naga di tubuhnya Dan setengah dari darahnya berasal dari ras binatang Tidak mengherankan jika dia bisa memahami karakter ras binatang Kaisar Iblis Yi He mengirim Huben dan pengawal ke kaisarannya untuk berjaga di luar pavilion Zhang Shu Dan tidak ada yang boleh mengganggu Chen Ping Orang ini Huben sangat tertekan Dia meraih Chen Ping di Zhang Shu Ge sambil berteriak di awal Dan ingin menghukumnya dengan ini Tapi sekarang tidak apa-apa Dia membaca buku di atas pavilion Zhang Shu Dan dia masih harus menjaga gerbang untuk orang lain Chen Ping berada di pavilion perpustakaan Membolak balik berbagai buku ras binatang itu Saat Chen Ping membaca lebih banyak buku Chen Ping belajar lebih banyak tentang ras binatang Ternyata titik akupuntur pada ork berbeda dengan manusia Bahkan jika ork ini telah berubah menjadi manusia Titik akupunturnya juga berbeda Meskipun beberapa titik akupuntur tumpang tindih Beberapa berbeda metode kultivasi manusia dan ras binatang juga berbeda Dan semuanya memiliki karakteristiknya sendiri